Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini kita bersama-sama merayakan Shemini Asyaret, saudara-saudara, dan kita ada di penutupan Sukkot. Shemini Asyaret adalah hari yang kedelapan. Shemini diambil dari kata Shemoni yang artinya delapan. Dan Yeshua juga disunat pada hari yang kedelapan. Ada banyak hal yang bisa kita lihat di Shemini Asyaret. Namun malam ini saya tidak akan berbicara apa itu Shemini Asyaret, kemudian bagaimana kita melakukannya, karena saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi saya akan menyampaikan satu tema yang masuk kepada saya, yaitu dengan tema Yeshua, kau Tuhan yang hebat. Satu tema yang layak untuk kita sama-sama perhatikan, Bapak Ibu. Jika ada orang yang dikatakan hebat, pasti ada sesuatu yang menonjol di dalam dirinya. Ada orang yang hebat karena kekuatannya. Yang lain bisa angkat 100 kilo, ini bisa 200 kilo. Itu artinya dia hebat dalam kekuatan. Ada orang yang hebat karena apa? Karena kepandainya, daya pikirnya, bahkan balapan sama kalkulator juga bisa. Itu artinya hebat, setara-setara. Kemudian ada yang hebat kesabarannya. Karena orang ini sekalipun dilukai, disakiti, dia tetap sabar. Itu hebat kesabarannya, Bapak Ibu. Kemudian ada juga orang yang hebat karena hikmatnya. Ada juga yang hebat karena kemampuannya dia berbicara. Atau mungkin hebat karena kecantikannya. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Tetapi kalau saya perhatikan, manusia itu punya kepandean, kehebatan itu paling satu, paling banyak dua. Tapi kalau Yeshua, wow, itu layak untuk kita sama-sama katakan memang dia itu hebat, setara-setara. Lalu, apa sebetulnya hebat dan istimewanya Yeshua? Karena yang saya katakan apa yang Yeshua lakukan itu, tidak semua orang bisa lakukan. Saya menemukan ada enam hal di sini yang hebat secara garis besar. Yang pertama adalah, Yeshua itu siapa sebetulnya? Yeshua itu adalah sang pencipta sendiri. Dialah Bapak Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Ini yang mesti kita ketahui, setara-setara. Kehebatan yang pertama adalah manusia menerima lawatan sang pencipta sendiri. Kalau kita ditanya sang pencipta Tuhan itu macam apa? Bentuknya seperti apa? Kita enggak tahu, setara-setara. Tapi ketika dia turun ke dalam dunia ini, kita bisa melihat sang pencipta itu seperti apa. Jadi, Yeshua itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan saya katakan bahwa melalui pemahaman bahwa yang turun itu adalah Yahweh, maka saya mengatakan bahwa doktrin tritunggal itu terpatahkan. Karena selama ini orang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga pribadi. Salah. Tuhan itu satu pribadi. Makanya disebut Yahweh, Ehad, Ushemo, Ehad. Yahweh itu Esa. Yahweh itu satu. Namanya juga Ehad. Satu. Bukan namanya banyak, saudara-saudara. Namanya satu. Dan kita tentu tahu, saudara-saudara. Ketika Yeshua datang ke dalam dunia ini, mau ngapain dia datang? Dia mau menyelamatkan umat manusia seisi dunia. Tapi, hanya syaratnya cukup percaya saja. Kita kan tidak tahu, saudara-saudara. Kalau kita mati itu mau kemana? Kapan kita mati juga tidak ada yang tahu. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana seandainya saya mati hari ini? Dan ingat, ketika engkau mati, engkau mati sendiri. Engkau mati, enggak bisa membawa istrimu, enggak bisa membawa anakmu, enggak bisa membawa orang yang terdekat sekalipun. Kalau Tuhan bilang, pulang! Pasti harus kembali, saudara. Sekarang masalahnya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita itu masuk kemana? Nah, ini kan yang mesti kita pahami, saudara. Semua agama mengajarkan kebenaran. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi hanya satu, yaitu Yeshua Hamasyah. Dia menjadi penyelamat umat manusia. Dia tidak membawa agama. Yeshua datang ke dunia ini, tidak menciptakan agama. Dia juga tidak membuat agama. Tapi, Yeshua itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Kenapa? Karena sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia ada dalam keturunan orang berdosa. Tidak ada keselamatan, Bapak Ibu. Dan kita tentu tahu, untuk bisa menyelamatkan manusia, itu harus ada pertumpahan darah. Makanya zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, keselamatan itu harus melalui pengorbanan domba. Domba itu disembeleh, dan disembeleh itu sakit, saudara-saudara, sampai dia mati. Tetapi, itu hanya temporiri saja, keselamatan yang seperti itu. Tetapi, yang Tuhan tuntut adalah, keselamatan melalui darah orang yang tak berdosa. Mana ada, sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang hidup kudus, hidup yang bersih, tanpa dosa. Tidak ada. Semua manusia itu keturunan orang berdosa. Tuntutannya adalah, darah orang yang tidak berdosa. Sementara manusia, itu sudah berada dalam dosa. Di dunia ini, tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih, tidak ada yang bercacat celah. Bahkan saya katakan, tidak ada yang sempurna, kecuali Bapak Yahweh sendiri. Karena tuntutannya seperti itu, maka Bapak Yahweh harus turun ke dalam dunia ini, dalam wujud manusia, dan mengorbankan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan sedikit penjelasan, agar saudara bisa paham, bahwa Yeshua itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Sekarang saya mau tanya, Bapak Yahweh Tuhan Sang Pencipta itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Nah kalau maha kuasa, dia bisa enggak menjadi sejuta fenomena? Bisa. Tapi apakah dengan sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak, pribadinya satu. Sekarang pertanyaan lagi. Bisa enggak Bapak Yahweh itu berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa, maha kuasa kok. Makanya jangan pusing ketika Yeshua itu berdoa kepada Bapak di Taman Getsemani, itu adalah Yeshua mengambil peran sebagai manusia. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, betapa bahagianya kita, karena kita saat ini sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jika Yeshua yang menjadi petunjuk jalan, kita pasti akan sampai ketujuan. Tapi kalau nabi-nabi-nabi di mana-mana banyak nabi, bahkan di kitab suci ada ratusan nabi, tetapi mereka ketika mati selesai. Tapi Yeshua tidak. Karena dia pemilik syamayim, dia pemilik surga. Kalau dia yang ngajak kita ke sana, pasti enggak kesasar, saudara. Tapi kalau manusia yang ngajak, ke sana saja belum. Bagaimana? Tahu jalannya di mana? Nyasar-nyasar. Tapi kalau Yeshua yang mengajak, tidak akan mungkin kesasar, karena dia adalah pemilik surga itu sendiri. Makanya kita perlu berpikir, Anda itu sebetulnya mikir keselamatan atau tidak. Hidup kita di dunia ini sangat singkat, apalagi sekarang. Orang masih senang-senang, tahu-tahu dikabari mati, saudara. Ingat loh, kalau mati kita itu sendirian, enggak membawa teman belas, saudara-saudara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini. Kita enggak punya kuasa kebangkitan, bagaimana kita bisa selamat. Tapi saya bersyukur, karena Yeshua adalah Yahweh sendiri. Keselamatan melalui namanya adalah anugerah yang sangat besar, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik itu karena apa, saudara? Karena kita sudah diselamatkan. Kita wajib apa? Menunjukkan bahwa aku adalah muridnya Yeshua. Menjadi reflektor dari kasih Yeshua. Jadi hari ini, buatlah sebuah pertanyaan kecil. Barangkali bapak, ibu, saudara yang ada di rumah masing-masing, yang ada di berbagai belahan dunia manapun, mungkin hari ini, saudara belum ada Yeshua di dalam hatimu. Terimalah dia. Karena dia adalah sang pencipta. Betapa bahagianya kita, kita dilawat langsung oleh Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi hari ini, Bapak Yahweh, sang penyelamat, sang pencipta alam jagad ini, menawarkan keselamatan kepada saudara sekalian. Yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini, saudara belum tahu, besok saya mati itu kemana. Kadang orang mengabaikan dan berkata, ah sembuh, matius nanti, urusannya nanti. Ya karena Anda belum tahu, bahwa dibalik kematian itu, ada seksaan yang besar, yang mengerikan. Kalau sampai, kita masuk ke neraka, maka Anda akan berada di situ, selama-lamanya. Bukan sejuta tahun. Sejuta tahun, maencer tunggu saja, nanti kan nyampe. Tapi kalau selama-lamanya, yaudah selamanya, enggak mungkin saudara bisa mengenyam, kehidupan yang bahagia. Tetapi, hari ini, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, bukan suatu kebetulan. Tetapi, anugerah Tuhan, di mana engkau paham, bahwa Yesua itu sebetulnya adalah, wujud dari sang pencipta itu sendiri. Yesua berkata, aku dan Bapak adalah, satu. Ehat saudara. Aku dan Bapak itu satu. Ini sangat luar biasa bagi saya. Makanya, layak kalau Yesua itu dikatakan sebagai, manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, manusia yang istimewa. Yang kedua, saudara-saudara, apa kehebatan Yesua? Ternyata, kalau kita perhatikan, Yesua itu, memperhatikan pribadi, lepas pribadi. Sekalipun, manusia itu berada, diantara orang yang banyak. Saya bacakan beberapa ayat, untuk saudara, yang pertama, kitab Yohanan, atau kitab Yohanes, pasal lima, ayat yang keenam, dikatakan begini, ketika melihat orang, yang terbaring itu, dan mengetahui, bahwa dia sudah menghabiskan waktu, ia berkata kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini banyak orang loh, kok bisa Yesua itu menghampiri orang? Satu saja dihampiri. Itu artinya apa, saudara? Artinya, Yesua itu tahu kebutuhan, pribadi, lepas pribadi. Kemudian kita lihat di dalam Yohanan, atau Yohanes 3, ayat yang keenam belas, ayat ini terkenal sekali ya. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan apa? Setiap orang yang percaya, itu bicara individu, bukan kelompok, saudara. Ingat, kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Syukur-syukur, Yesua datang cepat, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, bersama-sama, tanpa melalui kematian. Amen? Kita sudah berada di tahun Semitah, tahun pembebasan, dan kita tentu tahu saudara, bahwa masa-masa kedatangan Tuhan Yesua untuk yang kedua kali, sudah sangat dekat. Dan ketika dia datang, dia datang di awan-awan, dan kita menyongsong Tuhan, sementara dunia ini, tidak ada roh kudus, karena roh kudus kembali, saya boleh katakan dunia tanpa Tuhan sama sekali. Dunia diserahkan total kepada setan, dan setanlah yang menguasai dunia ini. Sekarang kalau kita lihat kondisi yang sama, triple sick itu sudah mulai bergerak, istilah orang Jawa bilang, kebelet untuk berkuasa. Di mana-mana, diatur oleh satu sistem pemerintahan tunggal. Wes, enggak tahan, pingin cepat-cepat. Nanti ketika roh kudus kembali, maka sistem pemerintahan tunggal itu total diserahkan kepadanya. Dia mau bertindak seperti apapun, semau-maunya sendiri, dunia ini tanpa Tuhan, saudara. Dan kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita akan berkata, goodbye dunia. Karena kita pasti menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Makanya kita perlu mempertahankan iman kita, semaksimal mungkin. Jangan malah kita ikutin, apa yang triple sick minta, saudara-saudara. Sudah jelas sekali di mana-mana. Kok sampai orang enggak paham. Wah itu ngeri sekali. Sekarang kita baca yang lain lagi. Matai atau Matius 6, ayatnya yang ke-6 dikatakan. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Yesua memberitahu, mengajarkan untuk kita langsung berdoa kepada Bapak. Kita pun juga harus menghadap Bapak pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang terkasih, coba kita merenung sejenak. Apakah benar kita sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya yakin saudaramu diongkek seperti apa, imanmu tak akan pernah goyah. Nggak akan pernah goyah, saudara. Saya belajar terus melihat bagaimana pengalaman pribadi saya dengan Bapak Yahweh. Saya berkatakan, Tuhan beri saya terus kekuatan untuk saya bisa mengiring engkau sampai pada titik nafas yang penghabisan. Karena toh di dalam dunia ini kita nggak lama sih. Coba kalau kita mau hitung berapa umur saudara, berapa lama lagi saudara tinggal di dalam dunia ini. Nggak lama. Kalau kita tidak lama, apa kita mau senang-senang di dunia ini? Apanya yang akan disukakan? Dunia sekarang sudah tidak bisa seperti dua tahun yang lalu, saudara. Konsep sistemik dari 666 sudah membuat pernyataan bahwa dunia ini tidak mungkin bisa mundur seperti dua tahun yang lalu. Seperti sebelum ada corona. Tidak mungkin, saudara. Sekarang semua sudah masuk dalam sistem. Dan itu harus dipaksakan. Kita harus tahu, Bapak Ibu, umur kita yang pendek ini. Ayo kita renungkan. Jangan kita main-main. Nanti saudara menyesal ketika saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tahu saudara yang ada di tempat ini dengan hadir ke sini pun itu sudah membuktikan apresiasi saudara kepada Bapak Yahweh. Tapi bagaimana dengan saudara yang ada di rumah masing-masing? Apakah benar engkau memiliki pengalaman pribadi? Itu yang penting. Sekarang yang ketiga, saudara. Apa sih keistimewaan Yeshua ini? Yang ketiga adalah Yeshua menjadi contoh bagaimana menjalankan Torah. Nah ini kembali lagi masalah Torah, Bapak Ibu. Ketika kita membaca kitab suci, kita mengenal ada tiga bentuk Torah. Kalau orang-orang Kristen pada zaman sekarang selalu berkata apa? Torah tidak berlaku. Torah sudah usang. Torah sudah selesai. Kalau sudah selesai itu saudara mau ikut aturannya siapa? Ini harus tahu Bapak Ibu. Makanya saya katakan bahwa yang ketiga kalau saudara pengen lihat cara menjalankan Torah yang benar ikuti gaya hidupnya Yeshua. Karena Yeshua itu disebut sebagai Torah kehidupan atau Torah khayim. Torah itu adalah aturan saudara. pengajaran atau teaching. Dulu zaman Abraham belum ada Torah yang ditulis itu belum ada. Torah ditulis itu kan zaman Moshe. Zaman Abraham itu disebut dengan Torah Sebalpe, Bapak Ibu. Torah Sebalpe itu artinya Torah Lisan. Kalau Tuhan ngomong sama manusia langsung ngomong. Bisa langsung masuk ke dalam hati atau suara secara audible. Itu Torah yang namanya Torah Sebalpe. Torah langsung. Torah Lisan. Sekarang saudara lihat bagaimana Abraham bisa mengerti kebenaran. Sedangkan kalau kita lihat keluarga Abraham itu sebetulnya adalah keluarga penyembah berhala. Terah itu penyembah berhala. Dia bahkan jualan berhala. Saudara-saudara. Saudara bisa lihat itu di kitab Enok. Saudara akan temukan itu. Enok atau kitab Yasar. Saudara akan ketemu itu di dua kitab itu. Bahwa Terah Bapaknya Abraham itu penjual patung Saudara. Penjual berhala. Bagaimana dia bisa tahu? Abraham pun bagaimana bisa ngerti pengajaran kebenaran. Orang-orang pada zaman dulu sebelum Moshe itu banyak berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan langsung ngomong kepadanya. Itu disebut Torah Sebalpe. Baru zaman Moshe atau Musa itu Torah ditulis Saudara. Di Gunung Sinai. Pada waktu Moshe berdoa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Saudara pikir Moshe waktu berdoa itu cuma begogok di Gunung. Tidak Saudara. Dia diangkat dibawa ke Samayim. Ditunjukin. Makanya dia bisa bikin tabernakel Moshe. Itu sesuai petunjuk yang dia lihat di Samayim. Jadi selama 40 hari itu Moshe itu turun naik melihat bagaimana sorga dia mencontoh apa yang dia lihat di sana. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita harus mengikuti aturan yang ada. Kita dari banyak bangsa yang diselamatkan melalui melalui Yeshua. Sehingga kita ini mengikuti aturan yang baru aturan yang lama kita patahkan. Makanya dalam kitab sutih disebut kita adalah pohon saitun yang dienten ke saitun yang penuh getah saitun yang murni saudara-saudara. Jadi kita bersyukur karena Yeshua itu sebagai Torah kehidupan. Saya tadi berbicara tentang Moshe. Moshe disuruh untuk mempraktekan Torah. Ada 10 perintah Elohim ketika Bapak Yahweh menulis Torahnya di batu saudara. Mungkin saudara pikir batunya batu cadas. Bukan. Itu batu onik saudara-saudara. Batu yang sangat mahal itu waktu Tuhan menulis dengan tangannya sendiri waktu batu pertama. Tapi sayang batu itu sudah dipecahkan oleh Moshe karena dia marah melihat bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Dan itulah yang saya katakan Torah Sebiktav. Torah Sebiktav adalah Torah tertulis. Semua ditulis. Aturan-aturan ditulis. Lalu sekarang pertanyaannya kalau Torah ditulis lalu cara prakteknya bagaimana? Cara prakteknya adalah ikuti saja gaya hidupnya Yeshua. Itu cara mempraktekan Torah. Banyak orang yang mengatakan Torah tidak berlaku lah. Kalau Torah tidak berlaku Anda mau ikut apa? Bila ikut Yeshua lah. Itu Torah kehidupan namanya. Jadi kalau kita lihat Torah yang ditulis Moshe itu disempurnakan. Contoh Torah mengatakan jangan mencuri. Kategori mencuri adalah mengambil barang milik orang lain yang berpindah tangan. Itu mencuri namanya. Tetapi ketika disempurnakan oleh Yeshua apabila kita ingin atau menginginkan milik orang lain saja itu sudah dianggap mencuri. Jangan membunuh. Kategori membunuh adalah menghilangkan nyawa orang lain. Itu membunuh. Tapi Torah itu disempurnakan oleh Yeshua ketika hatimu punya kedengkian dengan orang lain. Punya kepaitan hati dengan orang lain. Punya kebencian dengan orang lain. Itu sudah disebut pembunuh. Itu yang saya katakan disempurnakan. Jadi jangan dibilang kita tidak mengikut Torah. Kita ikut Torah tapi Torah yang disempurnakan. Sampai disini paham Bapak Ibu? Jangan membuat pat bagimu patung yang menyerupai apapun yang disebut patung itu apa. Bukan patung yang model kayak begitu. Bukan saudara-saudara. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang pernah ada orang tanya sama saya begini. Pak Lukas itu di kehilatmu kok ada patungnya. Bukankah Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kok ada? Saya bilang patung itu itu adalah prototipe dari imam besar. Kalau dilarang di Israel buktinya di Yeshiva ada patung saudara. Kenapa? Karena orang suka memenggal ayat. Karena ayat itu bunyinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun baik yang ada di atas maupun di bawah bumi harus dilanjut supaya kamu tidak menyebah. Kalau patung itu manekin itu saudara-saudara tiap malam saya sembah itu tidak boleh saudara. Saya ke Israel itu sudah enam kali dan dua kali saya masuk Yeshiva saya lihat di situ ada patung imam besar bahkan lebih besar dari itu ada rambutnya juga kalau itu malah gundul saudara. Nah kita harus sadari bahwa itulah yang disebut dengan contoh Yeshiva itu Torah Khayyim Torah kehidupan. Pertanyaan saya sampai di sini saudara paham atau tidak? Haleluya nah di mana keteladanan Yeshiva sebagai seorang yang menjalani Torah Yeshiva itu bisa menjadi teladan tanpa cacat celah kalau ngomong enggak mencelah menceli saudara dia paham betul pengajarannya dia tidak merevisi karena situasinya tidak saya lihat di luaran di Youtube saya lihat ada pendeta yang dulunya ngomong oh ini begini begini sekarang malah jadi pendukungnya saya yakin saudara pasti ngerti apa yang saya maksud itu artinya itu artinya esok esok dele sore tempe saudara artinya apa itu mencelah menceli ngomong kok berubah berubah saudara Yeshiva bukan seperti itu sekali dia berbicara kebenaran pantang dia tarik kebenaran sekalipun ancaman ada di depan matanya Yeshiva pada waktu mau ditangkap saudara tahu itu pasukan Romawi itu tanya dia kembruduk dia cari Yeshiva tanya kamu cari apa saya mau cari Yeshiva orang Nasaret berarti orang ini ngerti gak kalau dia Yeshiva gak ngerti dia tanya Yeshiva tanya kamu cari siapa aku mau cari Yeshiva orang Nasaret berarti dia gak ngerti bisa saja Yeshiva berkata aduh aku bahaya tadi aku lihat dia lari ke sana kejar ke sana bisa kan seperti itu saudara Yeshiva tidak seperti itu kamu mau cari Yeshiva akulah dia wow itu pahlawan kita loh hebat gak saudara saya lihat orang-orang ngebuadanya gede-gede tatonan tukang gelut begitu diancam mau ditangkep polisi ada kabur ya kan ini Yeshiva gak kabur orang tanya mau cari siapa Yeshiva akulah dia Yeshiva itu tidak pernah takut dengan tombaknya orang Romawi Yeshiva tidak pernah takut dengan cambukan cambukannya emangnya dia gak ngerti dia tahu saudara apalagi setelah dia minum cawan murka Elohim dia tahu betul apa yang bakal terjadi Yeshiva tidak takut dengan seksaan orang orang Roma yang paling dia takutkan adalah ketika perannya sebagai manusia ditinggal oleh Bapak itu yang paling ditakuti makanya di atas kayu salib yang dia serukan adalah Eloi Eloi lama sabatani dia bertanya mengapa engkau meninggalkan aku jadi dengan kata lain Bapak Yahweh itu kalau ini dibayangan saya dengan kata lain kamu jadi manusia sekarang buktikan bahwa sebagai manusia yang paling taat sampai titik nafas penghabisan dan Yeshiva lakukan itu saudara dia mati di atas kayu salib ketika Yeshiva dipukulin bahkan ketika Yeshiva ditangkap yang paling tersinggung siapa menurut saudara yang paling tersinggung itu Keva atau Petrus betul gak saudara paling tersinggung begitu ditangkap langsung diambil pedang dipotong telinganya Malkus itu gas sampai putus loh saudara wah itu keberaniannya Petrus luar biasa ya hebat itu makanya saya katakan Petrus itu sebetulnya kalau saya pelajari dia bukan cuma sebagai nelayan tapi dia adalah anggota Sikari anggota Sikari sudah tahu kelompok Sikari itu di Israel itu pembunuh bayaran makanya Petrus itu kemanapun dia pergi selalu bawa golok masuk ikut Yesua kok bawa golok saudara-saudara apa dia gak ngerti kalau Yesua itu punya berlaksa-laksa malaikat iya toh kenapa mesti bawa golok nah kita lihat bagaimana Petrus menetas telinga Malkus sampai putus saudara apakah Yesua lalu aduh terima kasih ya Petrus benar mesti buat tenisi sanwong itu enggak seperti itu saudara telinganya diambil ditempel lagi pelek langsung ditegur Petrusnya sarungkan perikan golokmu kalau kamu main pedang kamu akan mati oleh pedang itu luar biasa saudara sangat beda sekali Yesua tidak butuh dibantu Yesua tidak butuh dilindungi dia yang melindungi kita ya Bapak Ibu orang menghina kepercayaan kita jawabannya cuma satu emang gue pikirin gampang kan saudara kita enggak berhak untuk melindungi Tuhan Tuhan akan bilang lu siapa mau melindungi aku kau kekuatanmu aja enggak ada itulah kehebatannya Yesua saudara dan dia tegas tidak kompromi sekalipun dia berhadapan dengan ahli Torah ahli Torah jenggotnya panjang panjang bukan hikmatnya luar biasa kalah sama Yesua pada waktu Yesua masih kecil ya kan umur paling umur baru 12 tahun tapi dia bisa bersoal jawab dan ahli Torah orang Paris yang jenggotnya panjang panjang menggeleng-geleng kepala hebat ini luar biasa dan Yesua pada waktu disalip wah bisa saja itu waktu disalip dia panggil malaikat ketika dia diolok-olok eh kalau memang betul engkau putra Elohim turun Yesua bilang ini hey pakku lepas cedot-cedot pada lepas betul gak saudara dia maha kuasa kok begitu turun dia eh malaikat beresin itu ahli Torah mualekatnya turun tekel jenggotnya wonyeng-wonyeng-wonyeng dibuanteng diinjek-injek bisa gak seperti itu bisa Yesua gak butuh dibelani saudara dia bisa lakukan itu kok tapi dia tidak mau karena tujuan dia datang ke dunia ini adalah menyelamatkan kita dia gak butuh kita lindungi kita yang dilindungi oleh Tuhan itu iya dan saya katakan kehebatan Yesua yang lain adalah karena hikmatnya luar biasa saya mengagumi ketika Yesua dijebak ahli Torah dan orang Parisi masih pagi ada perempuan di eret-eret waw waw lalu di joroke di depan Yesua kusrak di depan Yesua tentu diem melihat perempuan itu lalu ahli Torah ngomong guru bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan yang kedapatan berbuat jinah menurut Torah Moshe perempuan ini harus dilempari dengan batu saudara tahu hukuman paling mengerikan itu waktu hukuman rajam batu orang dikubur segini dilempari buatai watu kepala ini sampai pecah itu ahli Torah menuntut perempuan itu karena menurut hukum Moshe orang yang berbuat jinah harus dilempari batu disini Yesua dijebak saudara kalau dia ngelempari batu ahli Torah akan bilang katanya kau datang dalam kasih kok kamu merajam batu ini kan kejam sekali dan kamu juga tidak tahu kasusnya seperti apa Yesua bisa dijebak ke situ kalau dia tidak merajam batu ahli Torah dan bilang katanya kamu moreh guru Torah kok kamu tidak melakukan Torah artinya Yesua apa maju kena mundur kena saudara ayo apa yang harus kamu lakukan orang-orang ahli Torah kamu bilang rasain lo kena lo sekarang tapi di luar dugaan Yesua pada waktu itu berkata siapa diantara kamu yang tidak pernah berbuat dosa dia adalah orang yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu ayat berhenti di situ ya saudara tapi kalau saya membaca di dalam teks mesianik ya maka ada kelanjutan maka mereka dihakimi oleh hati nuraninya sendiri ketika Yesua berkata ayo siapa yang paling benar lempari perempuan itu dengan batu ahli Torah yang toek toek itu rambut jenggot panjang mikir saudara aku ngelempar batu posisiku saja sudah salah kenapa karena ahli Torah itu bilang bahwa kami menemukan perempuan ini kedapatan berbuat jinah yang pertama bukan ahli Torah itu tugasnya dibait suci kok bisa ngerti ada perempuan yang berjinah salah gak kira-kira salah saudara yang kedua kalau benar berbuat jinah terus lakinya mana ayo kalau berbuat jinah kan harus ada lawan mainnya tapi itu kan sendiri terus dimana bingung sendiri dia akhirnya apa batu yang tadinya di tangan dikeletak kluyur satu saya tidak bisa bayangkan itu muka kayak di popok TI sudah bayangin malunya luar biasa hanya satu ucapan Yesua orang yang pertama kali kalau dia tidak berdosa orang yang pertama kali lemparin batu kitab suci mengatakan dari yang paling tua sampai yang paling muda Yesua sendirian di situ dengan perempuan itu dan berkata adakah mereka melempari kamu dengan batu tidak jangan berbuat dosa lagi selesai saudara hebat ya hikmatnya itu wih dasyat sekali saudara dan saya yakin di atas muka bumi ini tidak ada orang yang memiliki hikmat sehebat Yesua sekarang yang keempat melalui namanya kita berkenan untuk berdoa langsung kepada Bapak Yahweh tanpa harus melalui imam besar hebat bukan zaman dulu Bapak Ibu kalau orang mau menghadap Tuhan sang pencipta enggak bisa Tuhan enggak bisa seperti itu dia harus pergi menghadap imam besar dulu minta di doakan dia pun harus bayar kalau kita berbuat dosa mesti bayar menurut peraturan dosanya gede ya bayarannya gede saudara tapi ketika Yesua mati dikali salib kitab suci mengatakan tabir baik suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah saya senang tulisan dari atas ke bawah sebab kalau dari bawah ke atas bisa saja orang pikir aku lah disuwek kalau imam besar dirobek sama imam besar tapi kalau robeknya dari atas siapa yang bisa ngerobek tingginya bisa tujuan 7 meter saudara itu apa baik suci nya bagaimana cara naiknya saudara kalau robek dari atas ke bawah itu artinya apa tangan Tuhan sendiri yang artinya sekarang tidak ada lagi sekat kamu mau menghadap kepada Bapak langsung menghadap kepada Bapak melalui namaku kata Yesua hebat bukan saudara layak kita katakan Yesua kau Tuhan yang hebat saudara hanya karena namanya pengorbanannya kasihnya kita bisa langsung menghadap Bapak tanpa harus melalui imam tapi kalau perjanjian lama saudara mau menghadap Bapak Yahweh saudara mesti cari di kehilat imam besarnya siapa saudara berdoa minta pengakuan dosa lalu nanti si imam menghadap kepada Bapak mengatakan Bapak ini ada orang yang berbuat dosa tadi ngomong sama saya begini begini enggak perlu saudara kematian Yesua engkau bisa langsung menghadap sang pencipta melalui Yesua sebagai pintu masuknya amin karena Yesua mengatakan akulah pintu nah Bapak Ibu yang terkasih yang keempat bukan cuma namanya kita bisa langsung menghadap Bapak tetapi melalui namanya kita bisa mengusir setan hebat ya Bapak Ibu hebat saya mau tanya nih jangan ngomong hebat 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 tapi saudara takut setan siapa yang takut setan angkat tangan loh ayo siapa yang oh berarti saudara enggak takut setan semua puji Tuhan jangan sampai nanti tempat yang gelap saudara lari lagi saya kacakan setan itu enggak perlu ditakuti kuntilanak itu enggak perlu ditakut yang sisiran sendiri aja enggak bisa rambutnya dawul-dawul enggak karuan loh betul enggak kuntilanak bisa sisiran enggak bisa sisiran enggak bisa kok ditakuti suster ngesot lah kan ngesot saudara oh dikei palang ya enggak bisa ngelompat iya kan apa yang ditakuti saya bahkan pernah tanya nih ke seseorang kamu takut setan enggak oh takut yang ditakuti itu apa wajahnya tak kasih tahu mau saudara cara supaya kamu tidak takut sama setan kalau kamu punya komputer atau hp coba download wajah setan download wajah setan tiap hari pandengin oh mengkayang ini loh lo bener saudara saya jujur dulu saya penakut waktu di STM saya malah ditakuti sama teman saya pulang nonton film horror wah saya ditakuti kamar saya itu gelap ada kelambunya begitu tak buka ternyata disitu ada guling terus ditutup pakai itu apa topeng gareng itu saudara suara waket luar biasa mereka tertawa terkekekeke kurang ajar itu saya takut dulu tapi setelah saya ngerti bahwa manusia itu memiliki kemuliaan lebih tinggi dari setan apa yang ditakuti enggak ada yang ditakuti yesua itu ditakuti oleh setan saudara ya makanya saya katakan yesua itu Tuhan yang hebat setan aja takut sama dia bahkan nyembah lah kalau manusia enggak menyembah Tuhan gimana yang melebihi setan saudara bayangin setan itu takut dengan yesua ya enggak enggak ada yang berani terang-terangan menantang yesua enggak ada saudara mesti kau sama yesua nah kita ini di dalam diri kita itu ada roh kudus percaya enggak kalau percaya sama dunia setan jangan takut saudara-saudara saya berani ngomong seperti ini ya nanti kadang kalau saya ngomong begini orang bilang oh ya Pak Lukas ngomong gampang ngomong namimbar takabewang bisa kan begitu ya orang ngomong dimimbar mah gampang semua orang bisa makanya saya bikin konten saya jalan-jalan ke kuburan ya sehingga kalau bilang undi wadiyo buktinya aku bisa masuk ke kuburan saya lihat itu di youtube banyak sekali ya orang-orang yang di kuburan itu satu tim banyak gembruduk itu isi Melayu saudara tapi saya beritahu di dalam dirimu saudara-saudaraku bahkan engkau yang ada di rumah ada roh kudus di dalammu engkau bisa menghardik setan dan dia pasti lari jangan sampai kita eh setan pergi apa kamu enak aja loh ya berarti kekuatan kita itu rendah tapi kalau kita yakin di dalam diri kita ada Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya yang hebat setan itu tidak melihat kita loh yang dia lihat siapa yang ada di dalam diri kita amen radiasi kita itu besar sekali dan setan itu takut jadi mulai sekarang bersyukurlah kenapa karena nama Yesua itu membuat setan ketakutan kalau saudara pengen tahu setan gampang saat engkau sedang marah ngamuk ngocok saudara berkaca saudara pengen tahu setan itu dia setannya saudara ngerti gak pernah saudara marah-marah ngamuk-ngamuk pernah enggak wah hebat cemaat kehilat aleftau istimewa amen ya beri tepuk tangan dong cemaatnya enggak ada yang marah saudara tapi kalau di kehilat lah kalau di rumah ayo mbu bisa ada piring terbang ada bakyak terbang ada panci terbang bisa gak bisa saja cepat ngocok gitu loh ngocok lah saudara lihat setan itu benar loh mungkin saudara perlu ya sekali waktu begitu ngamuk ngocok eh setan pergi kamu mesti dia malu saudara betul gak nah marah itu jadi meredah dicoba ya kalau marah di rumah ya oke ya dicoba saja sekarang yang kelima saudara apa sih yang hebat dari Yeshua 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 menjadi tokoh inspirasi apapun dan melalui tokoh ini lahir jutaan buku-buku inspirasi yang tidak akan bisa habis disoroti tentang kehidupan Yeshua yang sangat sempurna hebat sekali saudara kalau saudara lihat di tokoh-tokoh buku itu wah ada ribuan buku cuman membahas satu orang ini loh satu ini loh luar biasa sekali manusia yang paling sempurna di dunia bahkan dunia pun mengakui bahwa Yeshua adalah tokoh inspirasi jadi kalau saudara ingin mendapatkan inspirasi panggillah namanya katakan Tuhan aku butuh inspirasi beri saya inspirasi percayalah saudara pasti akan mendapatkan inspirasi ketika hatimu sedang kembrungsung ketika hatimu sedang lelah ketika hatimu sedang gak nyaman ketika engkau sedang sakit hati menghadaplah kepada Yeshua dan dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita karena Yeshua berkata marilah hai kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu damai sejahtera yang aku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan kepadamu artinya apa dunia juga bisa memberi damai tapi beda makanya poin yang kelima ini jika saudara mengalami sesuatu undanglah dia untuk langsung mengubra upgrade yang negatif di dalam diri saudara dan saudara akan menjadi orang yang berkemenangan yang terakhir yang ke-enam Yeshua mati tapi hidup lagi pada hari yang ketiga ayo manusia mana yang mati terus tiga hari hidup lagi gak ada tapi mungkin mungkin loh ya kalau saya ngomong seperti ini akan disanggah orang bilang tuh Lazarus mati tapi hidup lagi betul anak muda dinain dihidupkan lagi betul terus seorang perempuan yang ditutup talit yang Yeshua berkata talit takumi perempuan itu hidup lagi betul tapi dia mati lagi saudara tapi kalau Yeshua dia hidup kembali dia tidak bisa mati lagi satu kali selama-lamanya itulah yang saya katakan Yeshua kau Tuhan yang hebat saudara-saudara nah kalau kita perhatikan secara kerohanian apa artinya ketika engkau punya ekonomi yang mengalami kematian ketika engkau memiliki kehidupan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi kasih bahkan kita yang memiliki kematian dalam hal kasih bisa dihidupkan tinggal kita berkata saja kepada hati kita atau kepada apapun yang mati katakan dalam nama Yeshua Hamasya bangkit ya pasti akan bangkit dan hidupmu akan berubah hidup yang diberkati penuh dengan damai sejahtera dan sukacita sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firmanmu biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami dan kami percaya roh kudus akan terus menerangkan kepada kami sehingga kami hanya akan mengatakan selalu tiap-tiap hari Yeshua engkau hebat engkau maha kuasa terima kasih Tuhan dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa amin haleluya ini ada pengumuman sudah secara rumah bahagia akan diresmikan hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Yayasan Mercusuar Pemulihan Indonesia dan Dinas Sosial Kota Magelang untuk itu jemaat diundang menghadiri open house rumah bahagia hari Kamis besok mulai jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam jadi silahkan bapak ibu saudara kalau mau hadir tidak harus jam 11 tidak harus tapi saudara aku bisanya jam 12 silahkan datang dipersilahkan datang secara bergantian agar supaya saudara bisa menyaksikan inilah rumah bahagia idam-idaman saya dulu karena saya punya kerinduan Tuhan aku ingin supaya orang-orang yang tua yang tidak mendapat kasih sayang kami akan memberikan kasih sayang kepada mereka jadi doakan saudara kemudian saya perkenalkan ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir disini dari Jakarta yaitu Bapak Jack silahkan berdiri pak buka maskernya supaya yang lain bisa kelihatan nah ini dia saudara ya silahkan duduk ini Pak Jack saudara dari Jakarta baik sekarang saya kembalikan kepada yang bertugas Bapak Yahweh memberkati Shalom Shalom berjumpa kembali dalam Aleftal Breaking News berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini hari raya Shimka Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa demikian pengumuman minggu ini sukses besar bagi saudara Bapak Yahweh memberkati ya maaf ya Bapak Ibu ya sekali lagi saya minta berikan tempatan yang paling meriah buat Bapak Yahweh pada malam hari ini ada sukacita pada hari raya Semini Asharat pada malam hari ini Haleluya dan pada malam ini Bapak Ibu kami akan mengumumkan pemenang juara Lomba Kreasi Buah Sukot di tahun ini atau di tahun 2021 atau di tahun Ibrani 5782 nah saya akan mengumumkan mengumumkan pemenangnya dan hasilnya itu saya percaya Dewan Juri dan juga semua yang terlipat di dalamnya itu sudah menilai sebaik mungkin jadi keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat setuju ya Bapak Ibu ya setuju ya oke saya akan membaca juara tiga juara tiga yaitu keluarga Ibu Beni hadir malam hari ini saya minta bisa maju ke depan Ibu dengan total nilai 1832 kemudian juara dua yaitu keluarga Ibu Abigail ya hadirnya saya minta Ibu anak atau yang mewakili bisa maju ke depan nah inilah hasil karyanya juara tiga tadi saya minta tolong bisa diperiak juara tiga yaitu Ibu Beni ini hasil karyanya dan juara dua itu adalah Ibu Abigail Joy Ana ini juga hasil karyanya dan juara satu itu adalah keluarga Ibu Andreana dengan total nilai 1957 untuk itu mari kita berikan tepung tangan buat kemuliaan Bapak yang beri pada malam hari ini dan dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala bisa maju ke depan memberikan hadiah dan yang untuk juara satu akan mendapatkan hadiah utama yaitu sebuah sepeda dan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali untuk para sponsor untuk semua jemaat yang terlibat di dalamnya sehingga acara lomba menghias buah atau kreasi buah di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan semua hadiah yang diberikan malam hari ini untuk pemenangnya itu adalah sponsor dari jemaat Tuhan yang ada di tempat untuk ini kita berikan kemuliaan sekali buat Bapak Yawe dan Bapak Suara dan untuk sepeda kita diberikan oleh toko sepeda damai begitu ya Pak Lukas ya oke ya mungkin bisa langsung diserahkan Pak Lukas ya juara juara iya iya dan juara tiga iya terima kasih untuk pemenangnya dan juga Pak Lukas yang sudah memberikan dan menyerahkan hadiahnya sebentar Pak Lukas dimintai foto dulu ini untuk tim multimedia iya iya haleluya puji Bapak Yahweh bisa kembali ya bisa ya ibu ya sepedanya ya saya saya minta bantuan ya untuk bisa diturunkan ya iya oke dan yang terakhir Bapak Ibu panitia perayaan pada tahun ini akan memberikan reward atau apresiasi untuk tim pelayan Tuhan yang pada tahun ini sudah melayani dari perayaan yang pertama sampai perayaan yang terakhir jadi timnya itu ada dari perayaan pertama kedua ketiga dan selanjutnya sampai yang paling terakhir yaitu hari ini dan dari panitia perayaan itu memberikan reward dengan penilaian yaitu kekompakan kosto kemeriahan acaranya kemudian kerapihan dan ketertiban saat latihan dan geladi bersih kemudian yang keempat itu adalah personil yang konsisten tidak ada pergantian personil ya jadi dari panitia perayaan tahun ini akan memberikan reward untuk tim yang memenuhi empat kriteria pada malam hari ini dan setelah dinilai dan dilihat selama ini reward itu jatuh pada tim yang melayani pada hari raya Purim nah ini dia saya juga sebenarnya tidak tahu bukan tidak tahu saya lupa yang melayani Purim pada saat itu siapa tetapi saya minta bantuannya dari tim multimedia untuk menampilkan kembali perayaan Purim pada waktu kita merayakan waduh saya ya tapi jangan saya yang menerima ya Bapak Ibu tapi biar timnya yang lain saja atau anggota tim yang lain saja Pak Obed hadir ya malam hari ini Pak Obed selain Pak Obed kira-kira siapa oh KTO saja di waduh enak ini saya mewakili tim perayaan Purim mengucapkan terima kasih untuk panitia terutama untuk Bapak Michael sebagai ketua panitia Tujuhaira yang sudah memberikan reward untuk tim Purim pada malam hari ini dan terus terang saja Bapak Ibu saya juga tidak tahu ini tadi baru disampaikan dari Pak Michael bahwa ada reward dan saya juga tidak tahu kalau timnya itu ternyata saya saya lupa waktu itu jadi maaf ya Bapak Ibu saya terima ini terima kasih Bapak Ibu berkati dan saya serahkan kepada yang bertugas Bapak Ibu Bapak Ibu saudara bersuka cita pada malam hari ini saya ngundang kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu kita akan nyanyikan satu lagu lagi Yesua kau Tuhan yang hebat biarlah kita meninggikan namanya kita masyurkan nama Yesua masih sampai ke Yesua kau Tuhan yang hebat bernama mu meninggikan atas seluruh bumi atas seluruh bangsa Yesua kau Tuhan yang dasyat berselamat tak punya semua orang yang percaya kepadamu oh 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 Bapak Ies sayang layak dititikan oh 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 asingnya ruang biasa oh 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 Layak pintu-pintu tak tak disempat Atas ngeri mulai Kala-kala bangsa Setiap aja bapak padamu Yesus Tuhan yang hidup Haruslah mewah Yesus Tuhan yang hidup Tak mau Dikiran Atas ngeri mulai Atas ngeri mulai Yesus Tuhan yang hidup Dan selamatkan Punya selamatkan Amin Dikiran Tuhan yang lihat Hah Hati-hati Tuhan yang hidup Terima kasih 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 Terima kasih